Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Barang siapa yang diberikan Allah hikmah Sebagian ulama tafsir Menafsirkan al-hikmah itu al-pahma'anillah Siapa-siapa yang diberi Allah tentang paham Tentang Allah Maka dia diberikan kebaikan yang banyak Orang yang diberi Allah paham itu Maka dia mendapat kebaikan yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa tolong subscribe like and share Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-Yawma akmalatulakum dinakum wa atmamtu halaikum nihmati walauditulakumul islama dina Artinya Pada hari ini Ini firman Allah Pada hari ini Aku telah menyempurnakan bagi kalian agama Dan aku sempurnakan atas kalian ni'matku Dan aku riba bagi kalian Islam itu agama Nabi membacakan ayat ini dihadapan para sahabat Artinya pada hari ini agama Islam telah sempurna Dan Allah menyempurnakan ni'mat kepada kaum muslimin Dan meridai Islam sebagai agama Sahabat-sahabat Nabi yang mendengar itu bergembira Karena sudah sempurna Allah riba Hanya ada satu sahabat yang menangis Mendengar ayat itu Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu Abu Bakar menangis Mendengar ayat itu Ada sahabat yang bertanya Wahai Abu Bakar kenapa engkau menangis Rasulullah membacakan ayat itu Padahal itu keuntungan, kebahagiaan bagi kita Orang semua gembira Abu Bakar menjawab Hadihil ayat Tadullu ala kurbi wafati Rasulullah SAW Ini ayat adalah menunjukkan Bahwasannya dekat wafatnya Rasulullah SAW Nah ini Abu Bakar paham itu Abu Bakar paham Ujar Abu Bakar Karena tidak ada sesuatu Yang sudah sempurna Melainkan dia akan hilang Rumah teman-teman sudah tuntung Menunggu buruknya aja lagi Nah berarti agama Islam ini sudah sempurna Tugas Nabi sudah selesai Berarti ini pacang mulik Nabi kita Nah itulah yang paham Itu Abu Bakar yang diberi Allah Pemahaman Dan itu terbukti 81 hari sesudah itu Rasulullah SAW Dipanggil Allah SWT Nah ini paham Allah SWT berfirman Maka dia diberikan kebaikan yang banyak Orang yang diberi Allah Paham itu Maka dia akan Maka dia mendapat kebaikan Yang banyak dari Allah SWT Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi paham itu adalah Sesuatu yang Istimewa Yang hanya diberikan Allah Kepada orang-orang yang Allah kehendaki baik Orang tersebut Orang yang tidak dikehendaki Allah baik Maka dia tidak akan diberi paham Tentang Allah SWT Allah tidak akan perduri Dengan orang yang Tidak diberinya paham itu Para muhibbin rahimakumullah Dan pemahaman kita Tentang Allah tadi Tidak jauh beda Dengan paham-paham Yang lainnya Yang ada hubungannya Dengan itu Ibn Abbas Radiyallahu anhu Beliau Satu hari melihat Nabi Masuk ke dalam Kala Kedalam jamban Nah Ibn Abbas Melihat Nabi masuk ke dalam jamban Dan Nabi kadang membawa apa-apa Masuk ke dalam jamban Nah Ibn Abbas paham Biasanya Orang masuk ke dalam jamban itu Kabah hajat Dan kena istinja Ini Nabi kadang membawa apa-apa Ibn Abbas cepat Meambil Imbir Isi banyak Andak di wisi Di muka wisi itu Begitu Nabi Muka wisi Ada banyak Jadi Nabi siapa Manda Ujar orang Ibn Abbas Dirangkul oleh Nabi Ibn Abbas Diduakan oleh Nabi Allah Ya Allah Berikan Pemahaman yang lebih Tentang agama Nah ini Mengerti Paham Ada semuanya Paham Ibn Abbas Yang paham Nabi itu Perlu istinja Mesti ada banyak Nah sahabat lain Melihat Ibn Abbas Yang diberi Diberi paham Oleh karena itu Ibn Abbas Dikenal Sebagai Seorang imam Mupasirin Karena beliau Dapat doa khusus Dari Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Jangan lupa Tombol Subscribe Like And Share